Hey guys, Wiltan disini dan kali ini kita mau menggarap airdrop dari project parcel guys ya Nah ini project ini ada di jaringannya Solana Jadi kalau aku sih untuk menggarap ini pakainya adalah Phantom Wallet Dan menyediakan USDC guys ya Karena currency yang kita pakai disini adalah USDC Oke, langsung aja keuntungan dan kekurangan dari menggarap project ini adalah Menggarapnya gampang guys Karena kita cuma menaruh USDC kita disini Dan biarkan dia menghasilkan poin buat kita Ya poin itu nanti bisa ditukarkan ke token airdropnya dia Atau bisa kita jual di marketplace-nya poin-poinan gitu guys Nah kekurangannya adalah ini gak gratis guys Jadi kita harus bersedia mengeluarkan sejumlah PT ya guys ya Untuk menggarap project parcel Oke, nah yang dibutuhkan pertama untuk menggarap project ini adalah Tadi aku sih Phantom Wallet dan USDC yang bersedia kalian sisihkan untuk menggarap project ini Udah itu aja sebenarnya yang dibutuhin Dan sekilas tentang project ini Dia ini adalah real estate market gitu guys Jadi dia men-tokenisasikan pasarnya real estate Supaya bisa dibeli dengan crypto-crypto gini guys ya Dan bisa dibeli dengan nominal yang sangat-sangat kecil Satu atau dua dolar juga udah bisa guys Kemudian kita langsung aja bagaimana caranya kita menggarap airdrop dari project ini Oke, untuk parcel dia itu adalah sistem poin guys ya Kita kesini lalu kita ke poin Dia udah ngasih tau beberapa cara kita untuk bisa menghasilkan poin Nah ini aku juga cukup excited ya Karena rupanya yang berpartisipasi disini itu masih 200 ribuan orang guys Beda sama project stake to airdrop lainnya itu yang udah Ya mungkin 7 jutaan juga udah ada ya guys ya Nah yang pertama untuk kita bisa mendapatkan poin adalah bid bank Nah ini kita deposit aja ke liquidity pool pakai USDC Dan kita mendapatkan per dolarnya itu adalah 5 poin Jadi misalnya kita mendepositkan 100 dolar Nah kita bisa mendapatkan 500 poin per hari Oke itu yang pertama liquidity pool Yang kedua adalah trading guys Nah jadi ini kalau kalian mengerti pasar real estate ya mungkin bisa Tapi kalau enggak ya usah lah ya guys ya Nanti jung pula rugi pula Nah tapi kalau kalian mau trading bisa Disini lalu kita ke browse Oke ini ada market-market yang diperdagangkan Pasar real estate sun presence ke Boston Dan ada offering soon coming soon Jakarta London Hongkong Kita balik ke atas lalu klik aja active market Nah klik trade disini guys Nah ini aku simulasi aja ya Tapi aku enggak trade gini Aku cuma masuk ke liquidity pool aja Nah misalnya ini ya kita ada ya let's say 10 USDC Nah dengan 10 USDC kita itu dapetin poin 26 poin per hari guys Ini seharusnya 24 ya Karena aku pakai referral jadi aku tambah dapat boost 5 poin guys Nah tapi kalau dari sini sih ya Misalnya kita pasang posisi Ini kalau posisinya terbuka aja poinnya masuk guys Tapi kalau posisinya udah tertutup poinnya enggak masuk lagi Nah kalau poin yang kita kejar Memang sih Oke-nya sih memang masih disini ya Di liquidity pool ya Karena dia itu 5 poin per dolar Nah kalau ini 2,5 poin per dolar guys Nah ini lebih safety dan poinnya juga lebih banyak Nah kemudian yang aku sangat-sangat-sangat menyarankan Pakai referral guys Why? Nah kalau kita ke sini Lalu kita ke referral Oke Nah referral aku adalah XP-L-A-Y X-Play Nah kalian bisa masukin referral aku disini XP-L-A-Y X-Play Karena apa? Karena kalau kita pakai referral kita dapat 5% boost Nah ini sangat-sangat ngebantu guys ya Nah orang yang ngasih referralnya itu dapat 10% Nah kalau kita yang pakai referral ini pakainya 5% Dapatnya 5% guys Pakainya sangat disayangkan 5% Misalnya pakai 100 dolar Kali 5 poin Nah 500 poin per hari Tambah 5% Nah dapat 25 poin per hari itu sangat disayangkan Kalau kalian nggak pakai referral guys ya Itu sih hitung-hitungannya Kalau kalian masuk di 100 dolar Kalau kalian masuk mungkin di sekitar 300 dolar Kali 5 poin Tambah 5% 75 poin per hari itu sangat sayang-sayang untuk dilewatkan ya guys ya Jadi kalau mau join Aku sarankan pakai referral aku guys So thank you kalau pakai referral aku XP-L-A-Y Atau nanti aku ketik di bawah di deskripsi guys Oke lanjut Jadi gimana caranya kita masuk ke liquidity pool Nah disini lalu kita langsung aja ke provide liquidity Nah deposit liquidity disini guys Oke USDC disiapkan Karena pakai USDC Jadi udah gampang banget Langsung aja masukkan USDC disini Kita udah dapet estimasi poin yang kita dapet Ini aku masuk 8 dolar Dapet 40 Dapet poin boost 2 dolar guys Setelah itu ngapain bang? Setelah itu yaudah ditinggalin aja Biar dia nge-generate poin Sebanyak-banyaknya Nah tapi bedanya parcel dengan yang lain Dengan stake to error up yang lain Disini dana kita di lock setidaknya 30 hari guys Jadi siap-siap ya Mungkin yang lain bisa hari ini kita deposit Kita masuk ke liquidity pool Besok bisa kita tarik Nah tapi kalau di parcel enggak 30 hari guys 30 hari dana kita di lock Oke Nah ini kan stake to airdrop Jadi kita ngumpulin poin Buat berkemungkinan untuk mendapatkan airdrop Nah tapi misalnya nih Kalian yang gak sabar Kalian udah punya poin banyak Dan gak sabar dapet airdrop gitu Ya bisa aja Setelah 1 bulan danya ditarik Dan poin-poin itu tadi Bisa kita dijual di market Place-nya jual poin-poinan gini guys ya Nah misalnya ini ada poin market Lalu aku lihat Parcel Oke Nah ini poin parcel ini Dijual di harga 0,0015 0,152 155 Ada yang 157 Jadi kalau kalian gak sabar Kalian juga bisa jual poin kalian disini guys Jadi estimasi aja nih Misalnya Kalau aku kan masuk 400 ya Dikali 5 Ditambah 5% Nah jadi kalau aku sih 2.100 poin per hari Nah jadi kalau memang dana kita di lock 30 Nah ngumpulin 63.000 poin Nah misalnya gak sabar nih ya Aku tarik dana Mau all out aja deh Yaudah poinnya kita jual aja disini guys Dikali 0,0015 Nah jadi setidaknya itu tadi Kalau gak sabar Nunggu airdropnya Ya kita lepas aja poinnya Dengan dapat sejumlah PT ya guys ya Ya poinnya itu bisa dijual Di Wills Market Nanti kalau kalian mau check and recheck Ring Wills Market juga akan aku taruh Di box deskripsi guys Oke that's it for today video And see ya Terima kasih